halo assalamualaikum telur berjumpa lagi dengan saya lia mendul saya tak nonton kamera nah hari ini saya mau memasak setim paha ayam saya menggunakan 3 paha ayam soalnya nanti yang akan ada 8 orang jadi agak banyak ini kalau bahasa hongkongnya jenisnya kaipi saya menggunakan bumbu, ini bumbunya yimkuk kaifen cuma ini saja bumbunya lalu ditaburkan di paha ayamnya itu ini tadi sudah saya cuci bersih dan sudah saya keringkan, maksudnya tidak ada airnya kalau bisa dilap dengan tisu tisu makanan itu supaya kering tidak keluar air seperti ini sampai rata ini yimkuk kaifen tadi saya belinya satu bungkus iku 4 dolar di toko-toko pasti ada nah seperti ini seperti ini ini di di setim nanti nanti apa kucin ini kalau maksudnya kalau pakai ayam yang utuh itu sebenarnya juga bisa ya telur tapi kalau pakai ayam yang utuh itu kan harganya mahal dan maksudnya bagi uang belanja diputer-puter ya telur ya di tebelan nah ini sudah rata nanti saya taruh di kulkas dulu selama 2 jam bisa lebih dengan 2 jam juga bisa ya telur nah ini saya sudah siapkan daun bawang dan juga jahe sudah saya cuci bersih lalu saya taruh ini KIP-nya seperti ini paha ayamnya ya ini tadi sudah diip beberapa jam bisa 2 jam lebih juga bisa minim 2 jam ya telur nah ini saya sudah siapkan wow burung-burung burung-burung bentar ya ini di setim ya repus air terus dikasih saringan seperti ini lalu dimasukkan KIP-nya lalu ditutup disetim selama 25 menit ya telur 25 menit nah oke nah telur sambil nyetim saya mau buat sausnya nah sausnya saya menggunakan bahannya ini ya ada bawang babut bawang merah bawang putih ini jahe jahe sudah saya cuci bersih tapi tidak saya kupas seperti ini bisa dikupas bisa tidak tapi majikanku sukanya tidak dikupas ya terus ini ada bawang merah terus ada bawang putih ya telur kalau majikan tidak suka ini bawang merah bawang putih atau jahe tidak usah dikasih juga tidak apa-apa tergantung seleranya majikan ya telur nah ini saya mau mencincang ya aku mencincang gak ini ini hufung banget enak banget gak usah ditutuk tutuk ya telur kesewen nah terus ini sudah jadi deh nah seperti ini tadi cincangannya lalu ini sausnya saya menggunakan saus tiram minyak wijen gula beca bubuk tepung maizena cabai bawang dan kecap asin maksudnya cabai bawang itu sebentar ya saya ambilkan dulu ini maaf tadi soalnya gak kerekam di luar waktu ini apa menaruh bumbu ini jadi saya tulis ini bisa di screenshot nah ini namanya cabai bawang yang lekum itu loh pokoknya gambarnya ada cabai ini ada bawangnya ini pedas tapi gak terlalu pedas anak kecil pun bisa makan ya tulur lalu saya tuangkan kecap asin itu terus diaduk-aduk sampai rata terus bisa ditambahkan air ya tulur ini sausnya insyaallah enak banget majahanku jangan suka banget aku tak bikinin ini katanya kayak apa ya lupa aku bilang apa gitu loh pokoknya alhamdulillah enak banget ini sausnya ya tulur nah diaduk seperti ini lalu saya panaskan wajan saya ambil minyak dulu tuang minyak buat numis baput sama jahe bawang merah bawang putih dan juga jahenya nah seperti ini ditumis-tumis sampai harum ya tulur ya pokoknya kalau numis itu jangan sampai gosong-gosong terus ditumis-tumis begini ya tulur ya apinya kalau bisa pakai api yang kecil nah seperti ini biar keluar aroma bawang merah bawang putih dan juga jahe nah kalau majikan gak suka bawang merah bawang putih dan juga jahe gak usah dikasih ya langsung capnya itu aja ya nah ini sambil tak aduk-aduk seperti ini sambil steam ayamnya tadi paha ayam atau kaipi diaduk-aduk seperti ini ya tulur pokoknya ujung sampai gosong gitu nah ini hampir apa ini hampir oke lah hampir matang terus saya ambil cap ya disi ya nah ini saya taruh tadi capnya disini dituangkan dimasak seperti ini nah kalau terlalu kental bisa ditambahkan air ya tulur ya nah begini terus diaduk-aduk dimasak pelan-pelan naik masak pokoknya api ini pakai api kecil lah ya tulur ya benda gosong nah ini capnya insyaallah dijamin ini capnya enak banget alhamdulillah dan ini gak pedis ya tulur ya anak kecil bisa makan gak terlalu pedas cuma buat biar ben harum iku wai bawang caben ini apa wadhan kemau nah ini sudah saya siapkan mangkok kecil nanti buat taruh capnya ya tulur ya nah tulur ini sudah kelihatan mengental ya ini hampir mateng nah seperti ini pokoknya ini mateng ya tulur diaduk aduk di sini pokoknya kental terus mateng baru diangkat ditaruh di mangkok kecil buat penyajian ayamnya nah ini sudah saya matikan kompore lalu saya mau taruh di mangkok dulu nah ini sudah siap saya taruh di mangkok oke oke lalu saya lihat dulu ayamnya nah ini pas ya oke sudah nah sudah matang dilihat dulu ayamnya pahayamnya wow seperti ini ini sudah matang ya tulur coba lihat seperti ini ini pasti keluar air air banyak disitu ya kelihatan kan ada airnya lalu saya matikan kompor dulu tipe ini jangan diangkat lalu ditutup lagi diamkan dulu selama 5 menit ya tulur ya nah oke siap nah tulur ini sudah saya diamkan 5 menit lalu diangkat dulu tunggu sampai dingin dulu baru dipotong ya telur ya dipeceli boswa Jawa nih ya nah ini saya pisahkan dulu harus dipisahkan ya tulur sampai ngembong air dipisahkan pakai piring nah seperti ini terus tunggu sampai dingin dulu sekitar 30 menitan pokoknya sekitar dingin baru dipeceli dipeceli lalu dipotong potong ya tulur nah ini airnya banyak kan ini bisa dibuang nah oke siap ini sudah dingin siap dipotong seperti ini saya mau teman hati-hati ya dulur ya nah seperti ini ini matangnya itu tanek ya maksudnya jangan terlalu lama maksudnya terlalu lama banget setingnya ikupas segitu aja karena soalnya terlalu lama nanti ayamnya keras nah ini ayamnya howa maksudnya biasanya beskul yang ngomong howa ya kayak lembut gitu loh ayamnya padahal ini ayamnya ayam kai bukan ayam yang utuh ya tulur nah saya taruh seperti ini soalnya kalau ayam kai biasanya howa ya howa ini kasar ya tulur ya tapi alhamdulillah ini majikan bilang katanya dia malah mantuni bosku malah gak ngerti dikirani ini ayam utuh ini padahal ayam yang cuma kaipen seperti ini di peceli sesuai pokoknya terserah sampein nah kita utuh ini bukuni ya tulur ya nah itu ada apa jenis masih ada merah ya itu gak apa-apa itu memang kalau ayam sini itu makannya tidak terlalu matang ya tulur ya pokoknya pas matang gitu aja gak terlalu tuanek banget gitu gak seperti makanan di Indonesia tapi ini alhamdulillah enak banget itu howa nanti kalau di steam lagi kelamaan nanti jadi keras gak enak ya tulur nah seperti ini wak banget bisa nanti dipecah lagi ya tapi ini saya utuh karena soalnya ada cucu bosku yang suka kaipe nah seperti ini telur sudah matang dan semoga bermanfaat selamat mencoba semoga majikan yang suka karena majikanku alhamdulillah ini suka banget seneng banget Alhamdulillah terima kasih yang selalu menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dan nonton video-video sebelumnya dan selanjutnya nah bisa di taruh di piring buntar seperti ini sesuai penyajian ya tulur ya nah seperti ini juga bisa tadi juga bisa oke terima kasih tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video selanjutnya ya abot lanjutnya baik lainnya abot